Hai guys, kali ini kita kebahagiaan lagi untuk mereview notebook keluaran Asus dari seri VivoBook yang ditenagai oleh prosesor Ryzen. Notebook everyday dengan desain stylis yang sangat cantik. Hai hai guys, wait up. Sebelum kalian melihat review kami kali ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan follow IG kami. Dan untuk kalian juga dapat mengunjungi toko merchandise kami di Cipta Loka, Garis Miring, ES Art untuk mendapatkan kaos dengan desain-desain keren untuk orang-orang keren seperti kalian. Asus VivoBook X505ZA merupakan seri dari jajaran VivoBook Everyday yang memang didesain secara cantik dan berkelas. Dengan layar 15 inch, dengan bezel yang tipis, notebook ini terlihat sangat elegan dan cocok bagi profesional muda yang aktif. Walaupun menonjolkan tampilan yang cantik, bukan berarti interior dari notebook ini tidak gahar. Dibekali dengan prosesor Ryzen generasi kedua, notebook ini bisa memberikan performa yang cukup bagi kalian yang suka melakukan editing maupun gaming ringan. Asus X505ZA ini terdiri dari beberapa setup yang dapat dipilih. Mulai dari seri Ryzen 7 2700U dengan Vega 10 sampai Ryzen 3 2200U dengan Vega 3-nya. Namun mungkin kalian akan lebih mudah menemukan di Indonesia untuk pasaran dengan Ryzen 3 dan Ryzen 5 saja. Kebetulan, unit yang kami terima ini adalah varian Asus X505ZA dengan Ryzen 3 2200U dan Vega 3-nya, yang bisa kalian dapatkan dengan harga hanya 6 jutaan saja. Asus X505ZA ini menggunakan prosesor Ryzen 3 2200U dengan base clock-nya 2.50 GHz yang terdiri dari 2 cores dan 4 threads. Untuk Vega 3-nya sendiri memiliki frekuensi 1000 MHz dengan VRAM reserve dari RAM sebesar 1 GB. Unit yang kami review ini sudah dilengkapi dengan dual channel DDR4 memory sebesar 8 GB dan HDD 1 TB untuk penyimpanannya. Secara performa, varian ini cocok bagi kegiatan sehari-hari untuk pekerja aktif ataupun mahasiswa. Ukuran notebook Asus X505ZA ini cukup besar dengan layar yang terlihat luas karena memiliki bezel yang sangat tipis dengan rasio 81% yang dikenal sebagai Nano Edge Display. Layar 15.6 inch ini menggunakan resolusi HD 1368x768P dengan anti-glare yang membuat layar ini tidak menampilkan pantulan. Namun dengan tipe layar seperti ini memang sedikit mengorbankan viewing angle yang kurang enak dilihat apabila dari sudut tertentu. Satu lagi yang menjadi perhatian dari notebook ini adalah sudah menggunakan YV802.11ac yang memiliki kecepatan 6x lipat dibandingkan YV802.11n. Selain itu, yang paling saya sukai dari Asus adalah teknologi Sonic Master yang tetap melengkapi seri Asus X505ZA ini. Dengan Sonic Master dan pengaturan Asus Audio Wizard, Asus X505ZA ini dapat menghasilkan kualitas suara yang dalam dari speaker stereo yang terletak di bagian depan dari notebook ini. Asus Vivo Books X505ZA ini menggunakan baterai 3 cell 42Wh yang dimana pengujian kami notebook ini dapat bertahan 4 jam dengan best performance mode. Walaupun untuk ukuran chargernya kecil dan ringan, untuk charger dari Asus X505ZA ini tidak memakan waktu yang lama. Untuk waktu chargingnya bisa mencapai 60% hanya dengan 49 menit. Sebagai notebook yang tipis, ditenagai prosesor Ryzen, Asus X505ZA ini mempunyai sistem pendingin yang sangat baik. Dengan menggunakan headpipe yang tipis dengan output di bagian belakang. Dengan pendingin ini, walaupun dengan full load hanya mengeluarkan suara berkisar 50 dB dengan kondisi suhu tetap terjaga di bawah 80 derajat Celcius. Performa Ryzen 3 2200U memang mungkin belum dapat digunakan sebagai gaming AAA. Namun untuk sekadar main game online ataupun game-game ringan lainnya, Asus X505ZA ini dapat menangani dengan baik. Begitu juga untuk menonton film dengan kualitas HD ataupun Full HD. Sebagai notebook daily yang oke banget untuk dibawa-bawa nongkrong, kuliah ataupun bekerja seharian, Asus Vivobooks X505ZA ini sudah sangat mencukupi kebutuhan tersebut. Dengan harga hanya 6 jutaan, tentunya notebook ini bisa menjadi bagian keseharian kalian dalam menjalankan rutinitas. Bagaimana menurut kalian? Apakah Asus Vivobooks X505ZA ini cocok untuk kebutuhan kalian? Tinggalkan komentar kalian dan jangan lupa klik like dan share-nya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya and bye! Terima kasih telah menonton!